kita bergabung dengan Fanny ko yang sudah bersama dengan tamu spesial kita Mas Febri Hai Mas Brai gayanya Hai guys gimana di bawah Mas Febri you're looking very cool enggak itu harus agak tahan tersebut aja eh Aduh kenalin nih Omor ya gimana siap Aduh alhamdulillah cocok banget ya pas ya tanya penonton dulu nggak cocok Rama atau Amanda cocok kan mas Febri ini cocok banget ini biar buat motornya stabil Oke ini teman-teman dari elders company ya ini keren banget ini kayaknya motor-motor dari tahun berapa aja ini ya paling puluhan ada 60-an sih ada 60-an Oke tapi selain ini kita juga akan melihat gagaya vintage seperti ini ya seperti Lipo 10 yang satu ini berkendara dengan menggunakan sepeda motor sudah menjadi pilihan masyarakat umum yang membedakan jika sang pengendara tampil trendy ala bikers seperti dua pesohor ini David Beckham dan Ewan McGregor gaya perpakaian ala anak motor alias bikers sudah ada sejak dulu pada awal kemunculannya di abad 19 sepeda motor hanya dimiliki oleh kaum bangsawan kala itu setelan jaswal jadi standar berpakaian untuk mengendarai motor tahun 1928 pembuat jaket asal New York Irving Scott hadir dengan inovasi jaket kulit khusus untuk pengendara motor jaket yang diberi nama perfecto ini terinspirasi dari jaket panjang militer saat perang dunia pertama tak disangka jaket seharga lima setengah dolar motor ini banyak diminati dan akhirnya identik dengan sepeda motor jaket tahan air pertama untuk pengendara motor muncul pada tahun 1935 menggunakan bahan wax cotton jaket ini memiliki empat kantong multifungsi seiring perkembangan zaman berbagai model jaket banyak bermunculan tak hanya bentuk fungsinya pun juga semakin beragam di era 2000an model jaket klasik kembali jadi tren di kalangan para bikers tentunya dengan beberapa sentuhan modern